Ketua KPK Abraham Samad menegaskan tidak ada perlakuan istimewa dalam memeriksaan kewapres Budiyono terkait kasus Senturi. Sebaliknya KPK justru ingin mempercepat penyelesaian kasus ini. Menurut Abraham Samad, KPK memeriksa Budiyono di kantor wakil presiden karena ingin segera melentaskan kasus Senturi. Hal serupa pernah dilakukan terhadap mantan wakil presiden Yusuf Kala, namun saat itu JK lebih memilih untuk diperiksa di KPK. Samad menegaskan tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus Senturi. Yang diwakili anggongan dan pembangunan korupsi. Pemeriksaannya sudah selesai kemarin dan alhamdulillah semua orang pun. Pertanyaannya kemudian muncul misalnya, kenapa harus diperiksa di kantor? Karena kita melihat bahwa tugas-tugas wakil presiden, tugas-tugas kenegaran presiden, serta protokoler itu agak tidak memungkinkan. Kalau kita menunggu kesiapan protokoler wakil presiden, serta kesiapan Pak Budiyono sendiri, itu agak jauh, lambat ya. Padahal ada tuntutan, ada ekspektasi masyarakat bahwa Senturi ini harus cepat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kecepatan itu, kita berinisiatif untuk memeriksa di kantor Pak Budiyono. Supaya lebih cepat, karena kalau kita menunggu kesiapan, kapan Pak Budiyono-nya baru ada waktu dan kesiapan protokoler itu.